Dan Satgas TMMD Letgol Infanteri Roy Chandra Sihombing melaksanakan penjauhan lokasi TMMD dengan kendarai sepeda motor dilanjutkan berjalan kaki dari Angkola Barat sampai Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan Satgas TMMD K111 Kodim 0212 TS Infanteri Roy Chandra Sihombing melakukan peninjauan langsung pada lokasi pembukaan jalan dari Angkola Barat sampai Angkola Sangkunur. Meski tidak semua jalan bisa dilewati dengan sepeda motor karena kondisi jalan becek setelah diguyur hujan deras, namun tidak menyerutkan semangat untuk peninjauan. Dan DIM tetap berjalan kaki sampai tujuan. Pembukaan jalan sampai saat ini sudah mencapai sekitar 80% dari target yang menjadi kendala utama adalah cuaca yang kurang bersahabat, yaitu sering hujan dengan intensitas cukup deras. Pembukaan jalan sampai saat ini sudah mencapai 80% dari target yang menjadi kendala utama adalah cuaca yang kurang bersahabat. Yaitu hujan yang cukup tinggi hingga agak mencinta waktu dalam menyelesaikan ini. Namun demikian kami tetap berupaya sekeras mungkin agar pekerjaan pembukaan jalan ini bisa 100% teman pada waktunya. Namun pihaknya cukup optimis jalan akan selesai sesuai rencana dan target. Di sisa waktu sebelum penutupan TMMD, tim Satgas TMMD ke-111 akan menggenjat pembangunan jalan tersebut, karena diperkirakan hanya kurang sekitar 500 meter lagi akan tembus. Tim Liputan, Bandung TV Tim Liputan, Bandung TV